Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Ini gue lagi dimana Jawa Tuh jelaskan disini ada tulisan yang ini Mungkudu Island Kita lagi di foto filmnya Mungkudu Island Tapi di belakang sana filmnya langsung di Mungkudu Island Tapi gue bukan mau nge-review di Mungkudunya Yang mau gue kasih tau ke kalian Kalau di Pulau Mungkudu bisa jalan ke Batu Lapis Nah rencana gue, gue pengen jalan ke Batu Lapis dari Pulau Mungkudu Berapa lama perjalanan gue ke Batu Lapis Dan gimana treknya, ya jalannya Nanti kita saksikan bersama-sama apa yang dilihat Gimana suasana di Batu Lapis yang sekarang Karena sekarang waktu lama banget gak ke Batu Lapis Oke? Jadi gimana perjalanan? Kita mungkudu Kita mungkudu Nah kita terus jalan Dari pinggir pantai Pulau Mungkudu ini Dari pinggir pantai Pulau Mungkudu ini Dari pinggir pantai Pulau Mungkudu ini Terima kasih telah menonton 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 kita ke mana ke sebelah sana banget Oke ke kiri ya ini karena ada pertigaan nih kesana-kesana kita jalurnya ke kiri guys lumayan curam belum yang kita turun tadi mbak kita kan belum kenalan ya ntar kita balik kamera sih mbak kita ini ngobrol-ngobrol dulu ya kenalin dulu mbak siapa namanya nama desi desi dari dari Kalianda mbak kalau saya nama saya jadi eh mbak ini dari Kalianda ke Pulau Mengkudu pulau mengkudu jam berapa tadi kemarin kemarin saya bermalam di Mungkudu wah mirep sini eh sering nggak mbak saya sering loh mirep di Pulau Mengkudu biasanya saya mirep nih malam minggu kayak gini mirep di Pulau Mengkudu kok kita enggak ketemu ya mbak ya eh bukan enggak ketemu orang misalnya nggak mirep santai Oh ini kemana nih kiri kanan kanan oke jadi mbak bermalam tau ke mirep disini kan sendiri nih mbak emang nggak takut ke di Pulau Mengkudu sendiri ya kan ada mbak gitu mbak jadi oh ternyata teti channelnya teti nih mbak padahal mbak ini kayaknya orang Kalianda kok nggak hubungin gua dulu gitu ya eh 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 ternyata mbak ini di dari Pulau Mengkudu dari semalam dan tujuannya emang ke Batu Lapis apa ke Batu Lapis jalan soalnya penasaran tuh ini ya pendakima emang ke penasaran orangnya dan kayaknya tetap senyum gua emang gitu ya tetap senyum abang kalau dibuka itu senyum jadinya enggak semerutau capek emang jalannya agak-agak bikin kita capek bukan agak-agak tapi emang bikin capek oke mbak kita lanjut perjalanannya lanjut enggak ada kantinnya di situ mbak ya enggak ada di sini ada kantin jadi yang aus-aus disarankan bawa minum bisa bawa tandetnya jatuh Mas udah jatuh enggak ya belum kelejatan ngebug kerasi bahwa tongkat emang sesti bener deh donna botong sis ngeliatin handphone aja gini tahu-tahu kecurang aja kan cek gitu ini jalannya padahal udah kelihatan katanya batu lapisnya Wow oke kalau nanti kita berdua tadi gua kendirian dan gua dicemenin sama Mbak tadi namanya Mbak Desi itu batu lapisnya tuh wuih kamu batu lapis akhirnya sebenarnya kalau kita lewat pulau mengkudu ngebrang langsung itu deket tapi sangat disayangkan tempat kita bersandarnya itu nggak ada guys jadi ya mau nggak mau kita eh demi keamanan kita ya kita harus lewat jalur darat itu tuh batu lapis be kamera dulu ya Wow guys selama ini gua lewatnya lewat eh bibir pantai batu lapis ini ya eh ternyata gua terakhir nginjak batu lapis ini di tahun akhir 2015 sama temen gua dari Bandar Lampung dan di tahun 2025 tahun yang lalu berarti ya sekarang 2020 gua bisa ke batu lapis lagi thanks Lomba Desi berkat Lomba Desi gua nggak nyasar lagi ternyata mudah ya sebenarnya nggak ditemenin juga tadi bisa mbak sombong amat aslinya mah agak takut tadi tuh mbak dibawa enjoy perjalanan tadi wah gua nggak ngejerit itu tadi tuh selain bagus sama capek airnya pulangnya nantilah agak sore ya mbak ini aneh lho peranian dia berani lewat sini sendirian gitu nggak takut ada orang jangat atau apa gitu ya kok mbak teti enggak mau nganterin si mbak oh iya dia minggu ketemu tadi saya juga ketemu tapi dia nggak ngomong-ngomong padahal gua ngomong tet gua mau ke batu lapis eh ya iya aja nggak ngomong kalau ada temen tau gitu kan gua temenin aduh-aduh emang ada perahu tuh bisa ada ke sini nah gua tempoh hari itu lewat sini tuh nih lihat ini ya perjalanan gua kok tepat gua naik perahu gua lihat nah seperti itu perjalanannya dekat-dekat kayak gitu tuh nah mbak Desi eh jadi tadi kita habis istirahat nih guys nggak kayak tadi kan ngomongnya sekarang mah nggak nggak gitu nggak lagi kita habis istirahat sekitar 15 menitan lah ya mbak nah mbak Desi mbak Desi ini kan dikalianda ya ke sini naik apa naik motor naik motor turun ke Belebu gimana di perahu ngapok nggak mbak enggak dong seru-seru eh traveling itu emang seru daripada di rumah mulu kerja mulu nggak kaya-kaya enak kan eh ya taruh lah seminggu sekali lah ya doang enggak sebulan dua kali ya kita liburan refreshing Lampung Selatan ini ya guys kalau lu jalan-jalan terus ya keliling-keliling Lampung Selatan dari ujung bakauheni sampai ke Lampung Selatan ya di Pasir Putih ya kalau di pantainya itu keren-keren nah makannya jangan rumah dari misalkan nih dari bakauheni ini kita ketemu ke Tanjung Ruwa ya terus Minang Ruwa terus geser lagi ke Ulebu terus itu kegeser lagi ketemu pulau mengkudu tetangganya pulau mengkudu aja batu lapis tetangganya batu lapis ada pantai di sini ya eh spot mancing ya ah lebih jelasnya gini aja Mbak Desi kita lihat pesona wisatanya batu kecamatan mana yo Raja Basah kecamatan Raja Basah Kabupaten Lampung Selatan kita lihat ya wisatanya yuk Mbak kita geser ke sana Mbak satu nih lihatin satu dua yuk Mbak sama-sama Mbak Lampung Selatan sejatinya menyimpan potensi wisata bahari yang cukup kaya pulau mengkudu dan batu lapis adalah bagian dari kepingan surga bahari Lampung Selatan batu lapis ini menjadi semacam bonus bagi para pengunjung pulau mengkudu karena lokasinya yang berdekatan yang menarik dari tempat ini adalah kamu akan dikejutkan dengan kontur dan susunan batu di sekitaran pantai yang tertata rapih mengingat ini adalah proses alam yang tentu saja berbeda dengan proses pembentukan candi selain itu desi rombak yang saling berkejaran dan sejuknya udara di tempat ini akan membuatmu yang tak ingin lepas pulang karena lautan di area batu lapis lumayan dalam di batu lapis juga cocok untuk para pemancing sejati selain itu mata kalian akan dimanjakan dengan keindahan pulau-pulau di hadapan mata kalian seperti pulau mengkudu pulau sebuku pulau sebesi pulau sertung pulau panjang pulau krakatau dan gunung yang legendaris yaitu gunung anak rakatau sangat disayangkan bila kalian datang ke batu lapis tapi tidak mengabadikan momennya pengunjung yang datang ke batu lapis tidak lupa untuk foto-foto bahkan tempat ini sering digunakan sebagai spot free wedding batu lapis letaknya berada di pesisir pantai Batu Balak kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan untuk sampai ke batu lapis kamu akan membutuhkan waktu tempuh jarak dari kota Kalienda kurang lebih 45 menit jarak dari pelabuhan Bakaoni kurang lebih 40 menit dan jarak dari Bandara Raden Intan 2 kurang lebih satu setengah jam oke tadi gimana pesona wisata batu lapis nah keren kan dia modelnya lu tadi gua malah nggak ada di ini layar kan gua yang rekam itu keren nggak hasil editannya biasa aja kan hahaha jadi kalau mau yang buat-buat video itu nanti lu bisa kontak persen aja nih ke calon model nih beran hitam orangnya padahal dia putih lu tadi waktu pas ketemu tiba-tiba gua suruh berjemur ini jadi hitaman dikit Mbak Desi thank you ya udah temenin gua mbak Desi tau nggak channel YouTube channel YouTube nya sahabat kalian daiki dan buat temen-temen semua yang belum tahu lihat di bawah ini jangan lupa subscribe like comment and share ke temen-temen temen-temen semua yang di luar Lampung biar tahu pesona wisata Lampung Selatan itu keren-keren ada batu lapis ada pantai ada eh gunung ada air terjun ada air panas ada air wae belera banyak pokoknya kalau dihitungin ini banyak banget kita mau balik lagi ke Pulau Mengkudu ya itu tadi treknya kalau kita berangkat dari Pulau Mengkudu menggunakan jalur dari apa dari pantai ya dari perahu terus kita ke Pulau Mengkudu kan persadarnya kita main-main dulu tuh kuas-kuasnya di Pulau Mengkudu mau snorkeling mau main banana boot mau main pedal boot main Kano mau tidur-tiduran dulu di gajebo nya Nah setelah itu udah kuas tuh semuanya di Pulau Mengkudu kalian bisa langsung ke batu lapis lewat jalur darat dan menurut gua sih ya kan kalian kalau sendiri atau berdua kalau Pak Desi mah udah biasa pendatuk namanya pendatuk gue aja kalah capeknya sama dia dia mah santai aja gue udah kecapean dia rela mau balik lagi kesini kan karena ada maunya mau sini bareng takut juga sebenernya sendirian ya kan oke tadi gua ngomong apa tadi ya Oh ya buat temen-temen kalau sendiri atau berdua tapi kan bingung nih takut tersesat di sini emang jalannya agak rumit waktu pas kita masih di deket-deket mengkudu menurut gua sih gua saranin bahwa guide dari Pulau Mengkudu bilang aja dari pengelolanya yang ada di Pulau Mengkudu minta guide ke batu lapis nah untuk tarif guide nya itu guys itu seikhlasnya kalian aja kalau mau ngasih syukur ya namanya capek lu kesini beneran kalau menurut gua jadi menurut gua kasih rasa ikhlasnya thank you ya buat temen-temen yang udah nonton eh eh pesan gua jangan buang sampah sembarangan kalau berwisata disini emang nggak ada kontak sampahnya tapi kita harus apa deh menjaga kebersihan pokoknya ya jagalah ini wisata kita jangan buang sampah sembarangan thank you yang sudah nonton bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh